Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Jatuh saat masuk pitlane Marco Benziki mengatakan hanya saya yang bisa melakukan itu Awalnya Marco Benziki lebih kesulitan beralih ke Desmodi GGB23 yang merupakan motor juara dunia tahun lalu Dibanding merekan steam barunya Fabio Di Gianna Antonio Pada tes Qatar pembalap rempatam itu membuat kemajuan pada hari Minggu ini dan tampak jauh lebih puas dibandingkan pada tes Sepang Ya itu aku Ujar BZ kelegah yang berakhir di posisi 10 besar dalam peringkat keseluruhan tes Qatar Tertinggal 0,726 detik dari waktu tercepat sahabatnya Peko Banyai dari Dukati Lenovo Saya tidak bisa mengeruh saya senang dengan tes ini saya ingin tampil kuat dalam hal mengejar waktu Namun dibandingkan dengan Malaysia saya jauh lebih senang saya merasa lebih nyaman mengendarai motor Saya lebih menikmati berkendara kecepatan saya tidak terlalu buruk terlepas dari dua pembalap pabrikan dengan Peko dan Bastian ini Lagi Espargaru dan Martin semua pembalap lainnya berada pada level yang hampir sama dan saya senang bisa berada di sana juga rasanya berada jauh di Malaysia jelas Marco BZ key alasan utama BZ key adalah perbaikan pada fase pengariman dimana Gb23 jika kita melihat deskripsi dari Peko dan lainnya dari tahun sebelumnya keringkali berpengaraku sedikit lebih tidak stabil dibandingkan motor 2022 yang dipunggangi BZ ke tahun lalu yang lebih mudah dikendalikan murid Valentino Rossi itu mengungkapkan akhirnya menemukan cara mengeruh motor dengan lebih baik saya masih melewatkan sesuatu saat mencodongkan tubuh pada fase pengereman terakhir tetapi juga pada fase pertama saat ini berakselerasi lagi motor ini punya grip lebih jadi saya kesulitan berbelok di area itu dibandingkan dengan Malaysia airnya saya bisa mengirim motor dengan baik saya tidak lagi mengalami kesulitan pada fase traksi dimana saya sedikit menderita karena perbedaan yang dibawa oleh mesin itu itu lebih baik namun gas Qatar tidak berjalan mulus bagi peringkat tiga kejuruan dunia menurut Gb23 itu ia mengalami kejadian aneh ketika terjatuh dalam perjalanan menuju pit apa yang telah terjadi saya tahu pertanyaannya akan muncul yang terbit di putra fito BZ ke menjelaskan saya melakukan putaran dengan spesifikasi bahan depan yang seharusnya kami uji saya sedikit lebih hard dibandingkan kompon medium yang kami gunakan di sini sedikit berada di limit dalam hal waktu saya melakukan putaran yang saya harus mengatakan itu fantastis sangat bagus namun saya sangat lambat di lap keluar saya memasuki pit masuk jalur pit dengan mengera mengaktifkan pembatas kecepatan saya rodel depan slip di pintu masuk jalur pit motorku keluar fit lain tapi no problem saya hampir menabrak dan sebagainya sebuah bencana aku pikir hanya aku yang bisa melakukan hal seperti itu semua orang bertanya kepada aku Apakah terjadi karena ingin menunjukkan setupi tidak untungnya bukan itu meskipun saya sangat suka setupi jika aku terjatuh setidaknya karena ingin mencoba sesuatu yang bodoh tapi aku tidak menyangka akan terjatuh seperti itu tapi it's ok pungkas mark BZG sambil tersenyum